Seorang petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tiba-tiba ditagi utang 4 miliar rupiah oleh perusahaan pinjaman uang. Kasus ini ia laporkan ke OJK dan pihak polisian karena merasa sama sekali belum pernah meminjam uang dari pihak manapun. Seorang petani di kampung Cikarang, Desa Jaya Mulia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkejut setelah dikejar-kejar oleh pihak yang menagi utang sebesar 4 miliar rupiah. Kacung Supriyatna mengungkapkan tiga penagi utang dari sebuah perusahaan pinjaman uang di Jakarta datang ke rumahnya membawa surat fotokopi sertifikat tanah miliknya. Padahal pria berusia 63 tahun ini tidak pernah mengajukan pinjaman apapun. Keluarga juga tidak pernah menjadikan tanah seluas 9.500 meter persegi sebagai jaminan. Tiga orang bawa surat fotokopi penagihan. Tiga miliar. Tiga miliar lebih? Tiga miliar, tapi empat miliar. Saya merasa matang-matang, ya kita empat miliar, seratus ribu juga saya tidak pernah menjadikan. Tidak bisa tiga tahun, tidak pernah menganggungkan. Ya dari bank, di Jakarta itu. Dari Jakarta ya? 5.573 itu benar, betul Pak. Oh ini ada tagihan, tiba-tiba begitu. Dengan jumlah 4 miliar pada tahun 2021 gitu. Kan saya kaget, saya kan tidak pernah menerima dan merasa gitu. Orang tua sendiri belum pernah menjam kepada siapapun gitu. Ya intinya mah, nggak pernah, nggak pernah menggunakan apa-apa ke siapapun juga atas nama Kacung Supriyatna ke Askrindo. Yang datang ke sini itu Askrindo. Keluarga Kacung telah berupaya untuk mencari keadilan mulai dari laporan polisi, Badan Pertanahan Nasional, hingga Autoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun, hingga kini belum ada titik terang atas masalah tersebut.